Wow, Youtuber. Menjadi seorang Youtuber itu adalah pilihan saya. Ngomong-ngomong pilihan Youtuber ini saat ini... Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad David Nafian dari Mahasiswa Politeknik Negeri Jember. Kali ini saya akan mewawancarai seorang konten kreator. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Agulatin. Sering dipanggil dengan sebutan Matsudel. Jadi kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana menjadi seorang konten kreator di dunia per-youtubean. Yuk, pantaui video ini sampai selesai ya. Mas, ini mas. Ayo. Ayo. Wiss. Nah, jadi kali ini kita mau membahas apa ini, Mas? Kita mau bahas perjalanan awal. Gimana sih? Kok Mas Tia bisa menjadi Youtuber itu? Wow, Youtuber. Ngomong-ngomong pilihan Youtuber ini saat ini sedang banyak dibicarakan merkader, Mas. Ya. Karena bisa kita lihat sekarang gaji Youtuber itu... Perlimpahkan tahu yang bisa saya dengeri itu, ya. Terus, gimana? Apa yang menjadi latar belakang, Mas, untuk menjadi seorang Youtuber itu? Menjadi seorang Youtuber itu adalah pilihan saya. Yang pertama karena motivasi terbesar saya, yaitu Bayu Skak. Saya kenal Bayu Skak waktu pertama kali, sekitar kelas SMP. SMP? Iya, itu SMP kelas 2. Nah, sekarang meranjak ke sini, saya sudah lulus SMA dan akhirnya saya membuat channel sendiri. Dan saat ini sudah lancar memulai bisnis Youtube. Itu, channelnya namanya apa, Mas? Nah, channel yang saya miliki saat ini bisa dilihat ya nanti. Twins Abstract Channel. Maksudnya. Nah, itu membuat konten apa itu, Mas? Di dalam channel ini? Di dalam Twins Channel ini, saya membuat konten yang pertama, yaitu vlog dan juga prank. Saat ini, pokoknya, vlog dan prank. Kalau dulu saya bikin video itu, video komedi dan juga sikematik. Setelah saya perjun ke dunia pengguliaan, karena saya sekarang kesukannya juga kuliah. Kuliah saya di dalam tulisannya Multimedia Podcasting. Nah, di dalam kuliah ini, saya mencapankan ilmu tentang bagaimana cara membuat video yang baik, bagaimana mengatur cara acting yang mana. Seperti itu, akhirnya saya sendiri saat ini tahu bagaimana kalau mau buat video yang mantap ini gimana. Jadi, kalau bikin video komedi, itu perlu bikin maska, terus mempersiapkan aktornya, bagaimana dan sebagainya. Kameramai, 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 kameramai. Tadi, saya juga ringkut gitu, Mas. Ya, dan, terus. Saya sendiri di atasnya, saya membuat video vlog dan juga prank. Nah, vlog ini, saya mengikuti vlog-vlog kayak yang cari bis-bis. Bus itu, Mas? Oh, iya, iya, yang lewat apikasi bus. Nah, lewat apikasi bus, trip-trip, nah, trip, bikin vlog bus, gitu. Oh, iya, iya. Yang kedua itu prank, nah, prank ini bisa buat event-evan teman-teman, masih kita melibur-libur, kebis-bis dan kebis-bis ya. Terus, ini apa yang sudah dihasilkan oleh Mas-Nya dalam bersikus dengan kreator? Wah, dalam menghasilkan kehasilan saya dalam kebis-bis dan kreator ini. Yang pertama, bisa menghasilkan uang, ya. Terus, kata-kata Endor saja. Tapi Endor juga sekarang tidak terlalu banyak, karena saya masih penulang, ya. Jadi, sekarang saya itu sepuluh murah. Jadi, Endor juga masih banyak. Halo. Misalah gaji, nih, ya. Misalah gaji dari itu masih belum ada. Karena saya dalam masalah subscriber masih berusaha lain. Gaji saya itu yang pertama saya dapat dari teman-teman. Misalnya, kayak dari job bikin video wedding, terus job bikin bukas-bukas tanah kuliah, terus ya, sebagainya seperti itulah. Ini Masnya fokus pada video saja, apa pada pre-wedding itu seperti pekutah apa gimana? Oh, iya. Kalau di pre-wedding itu saya promosinya dua, masnya di foto-video. Nah, kalau foto, Pak foto itu biasanya pangetan, kalau di pre-wedding itu pangetan. Tapi biasanya saya mempromosikan untuk pre-wedding ini foto gratis, di desikmatik satu menit, kalau berapa lagi itu? Bungin ini untuk biayanya itu berapa? Dan ya, dihasilkan masnya itu berapa? Kalau biaya ini, saya seperti yang dikatakan Bumsar Dino, Bumsar Dino itu bilang, kalau kalian mau bisnis, nggak punya biaya, nggak mau, nggak punya modal, pakai tankparek sepulah saja. Jadi saya sewa kamera, sewa alat-alat, dan saya tercukur di sini. Terus, motivasi terbesar, masnya bagi kaum millennial sekarang itu bukan? Kalau buat millennial, millennial, saya luka millennial. Jangan salah, ya. Jadi buat teman-teman millennial saat ini, fokus teman-teman ya, kalian harus bisa fokus pada passion kalian saat ini. Kalau kalian dikasih di saya, fokus di dunia video, ya fokus saja di dunia video. karena orang fokus itu adalah orang yang bisa cukup fokus. Oh, iya. Benerlah. Saya itu punya bisnis banyak ya, tetapi tidak fokus. Jadi bisnis satu dengan bisnis lainnya ini tidak berjalan. Wah, ini yang berbaik. Nggak beres ini. Jadi kalau mau memulai bisnis, jangan terlalu banyak. Fokus saja, juru satu. Misalnya saya ya buat video, ya video aja, ditekuni, dicalani. Kalau di YouTube kan harus update, harus kreatif, sering upload. Jadi bisa semakin banyak menambah view kita, juga menambah feedback-nya dari kita. Terus untuk ini followernya IG subscribe itu apa? Berapa spread-nya itu, Mas? Iya, spread-nya itu. Ini spread-nya follower IG? Nggak, spread-nya. Follower IG berapa? Kalau follower IG saat ini sekitar 2.400 shot lah. Lumayan banyak. Kemarin itu upload trailer-nya video prank. Dalam satu hari, saya bisa mencapai 800 viewer. Lumayan lah. Nah, kalau di YouTube sendiri, saat ini juta 60%. Dalam artinya 60%, saya sudah memiliki 600 subscriber. Hampir terkenal ini, ya? Sudah terkenal. Fokus saja, lah. Fokus saja dulu, nanti kita. Siapa tahu bulan depan, saya sudah mencapai 2.000 subscriber. Lalu. akan menghasilkan yang lebih banyak, ya? Ya, pasti. Kita dalam YouTube ini harus memulai tujuan yang lebih baik, lah. Nah, itu saja, teman-teman. Pergitahan saya dengan ABD Adi. Seolah seorang content creator duper. Nantikan. Nantikan. Apa? Nantikan apa itu, Mas? Nantikan video-video selanjutnya. Nantikan video-video selanjutnya. Yang tentunya, jangan lupa. Subred. Subred. Aku. Aku nama. Terima kasih buat kalian semuanya yang sudah menyaksikan tunjukkan ini. Tapi jangan lupa, guys. Subred. Eh, pasti ini ada. Ini teman. Jargon apa gimana? Oh, jargon. Badi, ya? Apa biasa? Gak ada. Tapi belum ada jargon-jargon. Iya. Ini jargon. Ini jargon. Oh, iya. Tanti aja. Ini video selanjutnya. Ini selanjutnya. Ya, ya. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hahaha. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.